Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan pasar yang sering disebut dengan jenil ada juga yang menyebutnya dengan nama gurandil pertama saya kukus 200 gram kelapa parut kelapa parut ini sebelumnya sudah saya beri garam secukupnya kemudian saya aduk dan campur ini akan saya kukus kurang lebih 7 menit saja setelah kurang lebih 7 menit dikukus kelapa parut bisa diangkat kemudian kita dinginkan nantinya akan kita gunakan sebagai baluran selanjutnya siapkan wajan atau panci kita masukkan 100 gram tepung beras 15 gram tepung maizena 1 sendok makan gula pasir jika kalian suka manis bisa ditambah 10 sendok garam tambahkan juga 300 ml santan aduk sampai semua bahan tercampur rata setelah dipastikan semua bahan tercampur rata dan tidak ada tempung yang bergerindil atau bergumpal kita cukupkan mengaduknya adonan ini akan kita masak sampai mengental dan menjadi adonan yang kalis ketika adonan mulai mengental dan berkumpal kita gunakan api kondisi sedang saja supaya nanti adonan yang kita hasilkan bisa matang merata ketika adonan sudah mulai mengental semuanya seperti ini api kita pindah ke posisi kecil dan kita lanjutkan memasak adonan sambil tetap diaduk-aduk sampai adonan betul-betul matang ditandai dengan warnanya yang lebih bening dan sekarang adonan sudah matang dengan warna bening yang merata kita bisa matikan api dan kita tunggu sampai dingin baru nanti kita gunakan sambil menunggu adonan dingin untuk bisa digunakan kita buat larutan gula dulu 150 gram gula merah tambahkan 1 sendok makan gula pasir untuk gula merah teman-teman ya gunakan gula merah kualitas bagus supaya nanti rasanya lebih enak kalian juga bisa menambahkan sedikit garat untuk menguatkan rasa supaya larutan gula semakin beraroma harum kita tambahkan 2 lembar pandan wangi yang sudah diikat simpul terakhir tambahkan 150 ml air dan ini akan kita rebus sampai mendidih dan gula larut setelah air mendidih dan gula larut kita matikan api kita saring larutan gula supaya bersih dan ini siap untuk digunakan nanti dan adonan sekarang sudah tidak panas ini kondisi hangat ya teman-teman ya kita tambahkan 150 gram tepung tapioca kita campur tepung tapioca dengan adonan sampai betul-betul bercampur rata dan menghasilkan adonan yang kalis dan agak liat setelah beberapa saat di uleni adonan sekarang sudah kalis dan juga agak liat seperti ini teman-teman ya ini mudah dipulung tetapi tetap empuk tidak terlalu pulangnya kita cukupkan untuk menguleni dan kita siap proses selanjutnya selanjutnya saya bagi adonan menjadi 2 bagian yang nantinya akan saya beri warna yang berbeda satu bagian pertama saya beri warna hijau muda kita tutup adonan supaya tidak cepat kering adonan berikutnya saya beri pewarna makanan warna merah muda untuk membentuk adonan ini teman-teman ya saya menggunakan tangan bersih tanpa menggunakan sarung tangan plastik karena akan kesulitan jika menggunakan sarung tangan plastik sebelumnya ini saya olesi tangan saya dengan tepung tapioca sedikit saja jadi nanti selama proses memulung memilih adonan ini jika teman-teman merasa kesulitan karena agak lekat ya teman-teman ini maka kita bisa mengolesi tangan kita dengan sedikit tepung boleh tepung beras ataupun tepung tapioca untuk ukuran besar kecilnya cenil atau gurandil atau cetot yang kita buat silakan disesuaikan dengan selera kalian ya dan untuk ukuran seperti ini teman-teman ya saya menggunakan kalau ditimbang itu kurang lebih 3-4 gram adonan setiap bijinya alhamdulillah adonan sudah selesai saya bentuk dan sekarang siap untuk kita rebus kita didihkan air bersama daun pandan wangi sampai mendidih seperti ini teman-teman ya kemudian kita masukkan jenil yang sudah kita bentuk tadi kemudian kita rebus sampai nanti jenil mengambang naik ke permukaan supaya jenil yang kita buat tidak melekat pada dasar panci kita bisa mengaduknya pelan-pelan setelah diperkirakan jenil yang kita rebus naik ke permukaan atau mengambang semua jangan langsung diangkat kita tunggu kurang lebih 5-7 menit supaya jenil benar-benar matang sempurna jenil matang sempurna ditandai dengan warnanya yang lebih bening seperti ini teman-teman ya ini sudah siap untuk diangkat untuk mengangkatnya saya siapkan wadah yang berlubang-lubang seperti ini ya dialasi dengan piring ini saya angkat dan nanti akan saya tiriskan saya tunggu nanti sampai dingin baru kita balur dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya sudah dingin dan saatnya kita balur dengan kelapa parut untuk tekstur jenil yang dihasilkan teman-teman ya kalian bisa lihat ini kenyal tapi tetap lentur dan ini sama sekali tidak alat jadi meskipun jenil ini kenyal tapi dia tidak alat sama sekali tetap empuk meskipun sampai keesohan harinya juga tetap empuk ya teman-teman ya saya membuat jenil ini hari minggu jam 11 siang dan pada keesohan harinya yaitu Senin sekitar jam 6 itu masih bagus masih empuk ya teman-teman ya dan tidak basi untuk dinikmati dan untuk menikmatinya ya kenil yang sudah kita balur dengan kelapa tinggal kita siram dengan larutan gula yang kita buat tadi dan setelah dingin teman-teman ya larutan gula ini akan menjadi lebih kental dan sekarang siap untuk dinikmati bismillah hmm masya Allah ini betul-betul enak teman-teman ya rasanya ini lembut ya kenyal ada rasa cendil-cenil gitu ya tapi tidak alat sama sekali ya kenyal tapi lembut ya tidak alat dan rasanya ini enak sekali ya larutan guranya beraroma harum dan cendilnya ini juga berasa gurih dan karena rasanya yang enak ini teman-teman ya untuk satu piring kecil ini bisa saya habiskan sendiri untuk kali ini cendil yang kita buat sangat istimewa karena dalam proses pembuatannya kita menggunakan pewarna dan perasa alami yang dibuat dari daun pandan suci dan dari daun pandan wangi saya buat larutan gula dari 150 gram gula merah dan 150 mililiter air saya tambahkan pandan kemudian ini akan saya rebus sampai mendidih dan gulanya larut untuk gula merah saya gunakan gula merah kualitas istimewa supaya hasilnya nanti larutan gulanya memang benar-benar enak dan beraroma harum setelah air mendidih dan gulanya larut api tidak langsung saya matikan supaya air lebih berkurang dan nanti larutan gula yang dihasilkan bisa lebih kental ketika dingin selanjutnya larutan gula ini saya saring supaya kotoran nanti bisa dibuang siapkan wajan atau panci kalau ada gunakan produk anti lengket masukkan 100 gram tepung beras setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir 100 ml air daun pandan ini saya buat dari 10 lembar daun pandan wangi dan 10 lembar daun pandan suci tambahkan juga 200 ml santan 1 sendok makan penuh tepung maizena atau setara dengan 15 gram selanjutnya kita aduk sampai semua bahan bercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergumpal ataupun bergerindir kita masak adonan sampai mengental kalis dan matang sempurna pada awal memasak kita bisa menggunakan api besar ketika adonan sudah mulai mengental seperti ini kita ubah api ke posisi sedang gunakan api yang paling kecil ketika adonan sudah mengental semua lanjutkan memasak sampai adonan betul-betul matang dan kalis adonan matang dan kalis ditandai dengan adonan warnanya lebih bening daripada warna sebelumnya dan adonan sudah tidak melekat di wajan maupun pada sendok pengaduk untuk melanjutkan ke proses selanjutnya kita tunggu adonan sampai dingin setelah adonan dingin tambahkan 150 gram tepung tapioca kita campurkan dengan sedikit diuleni sampai bahan bercampur rata dan menjadi adonan yang kalis dan mudah dipulung nah seperti ini teman-teman ya adonan akhir ini adonan sudah kalis dan mudah dipulung selanjutnya kita akan membentuk adonan untuk memudahkan memilin atau memulungnya saya usap tangan saya dengan menggunakan tepung bisa menggunakan tepung tapioca maupun tepung beras untuk membentuk adonan ini saya tidak menggunakan sarung tangan plastik karena tadi saya sudah mencobanya dan ternyata saya mengalami kesulitan ambil sedikit adonan kemudian kita pilih atau kita pulung sampai membentuk adonan kecil memanjang seperti ini untuk besar kecilnya silahkan menyesuaikan selera teman-teman satu buah kue cenil ini saya menggunakan kurang lebih 3-4 gram adonan sudah selesai dibentuk dan ini siap untuk direbus kita rebus 1,5 liter air bersama daun pandan sampai mendidih masuk masukkan adonan kue cenil yang sudah kita bentuk tadi kita aduk sebentar supaya cenil tidak melekat pada dasar panci pelan-pelan saja mengaduknya ya teman-teman supaya kue cenil kita tidak rusak selanjutnya kita akan merebus cenil sampai cenil naik ke permukaan air atau mengambang di atas permukaan air ketika cenil sudah naik ke atas permukaan air ini tandanya sudah matang tapi jangan langsung kita angkat teman-teman ya kita biarkan dulu sekitar 5 menit supaya bisa matang sempurna jika kita merebus cenil sampai betul-betul matang sempurna akan membantu cenil untuk bertahan lama tidak cepat basi cenil yang sudah matang ditandai dengan warnanya yang lebih hijau dan kelihatan lebih bening seperti ini teman-teman ya siapkan wadah berlubang-lubang dan alasi dengan piring untuk mengangkat cenil ini akan mempermudah kita meniriskan cenil teman-teman bisa melihat warna cenil yang kita hasilkan sangat cantik dan ini juga baunya harum dengan bau yang khas dari daun pandan wangi sambil menunggu cenil dingin saya kukus kelapa parut ini saya buat dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu mudah saya bersihkan dulu kulit coklat sebelum saya parut jangan lupa tambahkan sedikit garam ke kelapa parut kemudian kita aduk sampai bercampur rata saya hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk mengukus kelapa parut ini setelah cenil dan kelapa parut dingin kita bisa membalur cenil dengan kelapa parut untuk menikmati cenil yang sudah dibalur dengan kelapa parut kita bisa menuangkan larutan gula di atasnya sekarang akan saya ccp bismillah rasanya ini betul enak teman teman perpaduan dari rasa khas daun suji dan aroma wangi dari daun pandan wangi untuk kali ini saya membuatnya dengan bahan ubi ungu setelah mengukus ubi ungu kita kukus juga kelapa parut kita kukus kurang lebih sekitar 7 menit angkat dan biarkan dingin baru nanti kita gunakan selanjutnya kita akan menghaluskan 300 gram ubi ungu yang sudah kita kukus tadi kita bisa menghaluskan ubi ungu dengan menggunakan alat yang seperti saya pakai ataupun jika tidak tersedia teman teman bisa menggunakan ulekan ataupun menggunakan garpu atau di blender juga bisa siapkan wajan atau panci dan masukkan 100 gram tepung beras tambahkan setengah sendok teh garam atau menyesuikan selera tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir 300 ml santan kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya semua bahan dapat mudah bercampur rata setelah dipastikan semua bahan bercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil kita akan masak adonan ini kita masak adonan sampai matang dan kalis untuk awal perebusan kita bisa menggunakan api besar setelah adonan mulai bergumpal dan mengental seperti ini kita menggunakan api sedang setelah adonan mengental semua untuk mematangkan adonan kita gunakan api kecil kita masak adonan sampai betul-betul matang dan kalis setelah adonan betul-betul matang dan kalis kita matikan api kita tunggu adonan dingin baru kita gunakan sambil menunggu adonan dingin kita siapkan saus gula merah 200 gram gula merah kualitas istimewa kita rebus bersama daun pandan dan 150 ml air kita rebus sampai air mendidih dan gula larut kita saring warutan gula supaya kotoran bisa kita buang ketika masih panas larutan gula belum begitu kental nanti kalau sudah agak dingin dia mulai mengental sekarang adonan sudah dingin kita pindahkan ke wadah lain tambahkan ubi ungu kukus yang sudah kita haluskan tambahkan 200 gram tepung tapioca kita uleni sampai semua bahan bisa berdampur rata kita uleni adonan sampai betul-betul kalis dan mudah dipulung nah sekarang adonan sudah betul-betul kalis dan mudah dipulung kita cukupkan untuk mengulaininya untuk memulung atau memilin adonan teman-teman ya saya tidak menggunakan sarung tangan plastik karena akan kesulitan ini saya usap tangan saya atau saya lumuri dengan tepung tapioca atau kalian juga boleh melumurinya dengan tepung beras ini akan memudahkan kita untuk memilin atau memulung adonan saya pilih adonan menjadi bentuk kecil memanjang seperti ini untuk setiap butiran ini saya menggunakan kurang lebih 3-4 gram adonan untuk besar kecilnya adonan yang kita buat ini silahkan disesuaikan dengan selera sudah selesai dibentuk teman-teman bentuknya cantik warnanya juga menarik siap untuk kita rebus didihkan kurang lebih 1,5 liter air bersama daun pandan selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk kita akan merebus adonan ini sampai naik atau mengambang di permukaan air aduk-aduk pelan supaya cendel yang kita buat tidak melekat pada dasar panci setelah diperkirakan semua cendel yang kita rebus sudah mengambang atau sudah naik di atas permukaan air maka kita tidak langsung mengangkatnya kita rebus dulu sekitar 5 menit supaya cendel betul-betul matang dan tidak cepat basi setelah kurang lebih 5 menit cendel sudah matang sempurna ditandai dengan warnanya yang lebih bening merata kita bisa mengangkat cendel kemudian kita tiriskan dan kita tunggu dingin siapkan wadah berlubang-lubang seperti ini untuk meniriskan cendel dan sekarang cendel sudah dingin seperti ini teman-teman ini warnanya sangat cantik cantik selanjutnya kita akan balur cendel dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi tekstur cendel yang kita buat ini sangat mentur sekali ini empuk kenyal tapi tidak alot seperti ini teman-teman kenyal tapi tidak alot untuk menikmatinya cendel yang sudah kita balur dengan kelapa kita siram dengan larutan gula seperti ini teman-teman kita akan ccp bismillah betul-betul enak dan gurih ini kenyal tapi tidak alot tetap empuk dan rasanya ini istimewa karena ada sedikit kerenges-kerenges dari ubi ungu terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh